Hai aja ya aku dibawa tuh ya kenapa aku santai aja diskusi santai aja Nah kenapa kok Anda di bawah Bang Ardianza bisa baca gimana-gimana bisa minta tolong bacakan Matius 26 ayat 12 ya baik saya bantu saya bantu Matius 26 ayat 1 dan 2 Matius 26 26 ya Matius 26 ya Iya 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 ayat 1 dan 2 Oke setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu berkatalah ia kepada murid-muridnya kamu tahu bahwa dua hari lagi akan diraihkan pascah maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan pada waktu itu berkumpulah iman imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama kasayaf Kayafas Oke terima kasih Allah jadi jelas disitu ya bahwa Yesus sendiri bahwa anak manusia akan diserahkan dan disalibkan bukan yang lain gitu ya Alkitab dengan konsisten ya secara kronologi mulai dari penangkapan sampai pada kebangkitan Yesus itu dia tidak bertolak belakang hanya siapa yang ngomong itu Bang siapa yang ngomong itu Bang Ardiansa ya aja barjak papi ya lihat ya ya ngomong barusan siapa itu Yesus Iya betul matius gini loh nah Matius itu menulisnya Matius menulis berdasarkan berdasarkan apa yang dia saksikan dan dengar berdasarkan apa yang yang dia saksikan dan dia dengar gitu Iya betul ah gimana buktinya loh itu tadi udah dibaca loh ini kan keterangan matius sendiri ini kan kelimatius sendiri nih nah makanya kapan Yesus pernah gini gini berapa Yesus bilang kapan Yesus pernah bilang kamu tahu bahwa dua hari lagi akan dirayakan pas kapan Yesus pernah bilang ke matius gitu kapan itu ketika Bu ayah bersama dengan murid-murid ini kan tulisnya matius gimana sih begini apa yang dia dengar itu yang dia tulis artisa mana buktinya kamu mau hadir waktu oke baik sekarang saya tanya kapan Yesus memverifikasi tulisan matius emangnya verifikasi lagi Oh berarti enggak perlu diverifikasi berarti enggak perlu dicek kebenarannya ya berarti kebenaran tulisan matius yang ditulis oleh matius ini tidak perlu dicek lagi kebenarannya enggak perlu ya itu matius ya Injil sinopsis itu sangat konsisten saling melengkapi satu dengerin 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 bro di bro dengerin bro ini kan tulisan matius bro ya ini kan tulisan matius nah ini kan ini kan dikasih merah-merah ini kan klaimnya lai aja dikasih merah-merah ini tulisan Yesus apa ini Yesus yang ngomongkan gitu nah pertanyaan saya pertanyaan saya matius ini menulis ini dapat dari gimana Anda tadi menjawab dari perkataan Yesus kan gitu iya betul karena belum pertanyaan oke oke sabar 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 pertanyaan saya kapan Yesus memverifikasi tulisan matius kapan maksudnya Yesus apa cek kembali gitu iya verifikasi itu kan memeriksa kebenaran ya ini perlu diperiksa ini perlu enggak diperiksa Yesus ya sudah ke surga nah berarti enggak di berarti tulisan matius tidak dicek kebenarannya oleh Yesus betul hei bro betul baik itu Bible itu bukan seperti kitab anda yang saya enggak ngomongkan Quran saya ngomongkan Quran saya kita 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 orang yang hidup dan menyelesaikan langsung bro bro dijawab kita akademis aja bro dijawab kita akademis aja oke baik saya saya urut satu-satu ya sabar saya sabar sabar saya urut satu-satu ya bro dulu 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 eh bro mau akademis Iya mau oke primer mana yang lebih valid gimana yang menyaksikan langsung dengan orang yang 600 tahun atau abad ke-7 baru itu nanti bro itu nanti itu nanti kita bisa buktikan bro baik-baik kita buktikan data palsu karena baik-baik-baik-baik kita-kita gampang itu besi itu pertanyaan saya simpel bro menyaksikan tentang kehidupan Yesus ini ngomong sendiri nih kiki gimana teraktif lah nyambang gianlah gantianlah oke pertanyaan saya ini kan ini kan tulisannya ini kan perkataan Yesus ya kan ini loh apa yang saya bisa dengerin dululah kalau ada orang ngomong bro ini gimana sih ngomong terus ini kegiatan setiap dia selesai dulu dan puaskan dulu dia ya udah biar dia puas dulu kik jadiin bahwa anak manusia itu akan diserahkan dan disalibkan baik aku bisa kooperatif kamu bisa kooperatif saya juga bisa kooperatif sepakat sepakat ya gantian ngomongnya ya saya enggak akan ngomit kamu kita tetap bisa sabar-sabar sabar bro sabar bro ini masih dimatih suruh sabar ya sabar ya oke pertanyaan saya ini ke ini kan ini kan diklaim sebagai tulisan Yesus kan gitu kan perkataan Yesus kan ya sorry perkataan Yesus yang merah ini kan diklaim situ sebagai perkataan Yesus negerin sabar-sabar tak perlu pertanyaan saya pertanyaan saya diskusi ya orang-orang ngomong juga ngomong anak manusia kan besi diomong gini aja deh Badi yang salah mohon sabar kita muslim sahabat siapa Anda Anda ngomong dulu deh Anda ngomong puaskan dulu bicara silakan ya udah lu ngomong dulu deh lu ngomong jelas disitu Yesus berkata anak manusia akan diserahkan dan disalibkan jadi tidak ada orang lain kitab itu sangat konsisten kronologinya sangat jelas Anda datang dengan kita Anda yang hanya ada ketika abad yang keenam tujuh itu dengan narasi yang palsu diserupakan siapa Anda tidak punya catatan semua Oke enggak membahas kesana cukup udah selesai oke itu bro ya udah sayangnya selesai tuduhan-tuduhan Anda belum ya lanjut jadi tuduhan-tuduhan Anda itu itu hanya untuk orang ini enggak menuduh lho pernyataan di kitab anda disini yang sangat menuduh bertanya nah bukan bertanya itu anda itu mencari pembenaran dibayar udah-udah biasa ya Anda udah gantian ngomongnya ya anak gantian ya ngomongnya ya oke fokus diem dulu ya aku ngomong nih Iya aku ngomong dulu sabar-sabar ya aku ngomong dulu ya nggak usah kejang-kejang santai-santai santai-santai bro tenang dulu bro ya oke ini aku mau tanya nih aku mau tanya nih ini kan perkataan Yesus kan diklaim sebagai perkataan Yesus sedangkan ini kan tulisan Matius nih tulisan Matius ya oke pertanyaan saya kapan Yesus pernah memeriksa tulisan Matius kapan Yesus memeriksa kebenaran tulisan Matius ini sementara otoritas tertinggi di dalam kekristianan kan Yesus bukan Matius kan beneran otoritas tertinggi di dalam kekristianan itu Yesus kan nah pertanyaan saya bertugas mengerin pertanyaan saya kapan Yesus memeriksa tulisan Matius ini kapan ya silahkan tidak jawab ini sekali sedikit surga baik-baik-baik-baik sudah cukup-cukup cukup-cukup udah dijawab udah dijawab diem dulu diem dulu udah dijawab tidak diverifikasi baik apa sih arti verifikasi kita cek sekarang di kamus besar apa sih artinya verifikasi itu kan gitu nah kita cek di sini verifikasi tidak diverifikasi ya oke verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran tuh verifikasi pemeriksaan tentang kebenaran berarti ini belum tentu benar sepakat karena tidak diperiksa kebenarannya betul oke betul nggak betul nggak iya ya saya jawab itu nanti kita kita sepakat dulu di sini saya jawab itu nanti ya kita sepakat dulu di sini bro kita sepakat dulu aduh ngomong sendiri ya nanti tapi saya jawab Quran itu gampang itu ngomong-ngomong apa ya oten diskusi belam tersebut loh satu bang santai-santai fokus santai ya tiga abad yang coba fokus-fokus kesini ya setiap satu ya ngomongnya semua sabar-sabar-sabar ya jadi kita sudah sepakat bahwasannya tulisan Matius tidak pernah dicek kebenarannya oleh Yesus betul berarti tidak ada pemeriksaan kebenaran oleh Yesus itu sendiri berarti belum tentu benar sepakat sepakat silahkan fokus sepakat atau tidak sepakat ini bro itu iman kami itu gitu ya kebaikan tadi katanya mau akademis eh tadi anda segerisnya makan oleh Adi Ewee Coba tapi tadi katanya kan gini anda kita akademis ya Iya akademis dari dulu gitu misi itu namanya itu mencari data-data primer ini lain nih Eh oke oke sabar ya sabar ya kita barisan sabar sabar-sabar sabarwo 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 Ini kan gak bahas iman nih Kita belum ke iman dulu Kita gak bahas iman Kalau bahas iman contoh Anda mau mengimani Mau menyembah pohon itu urusan Anda Bukan urusan saya Tapi yang kita bahas bukan itu Yang kita bahas adalah secara akademisnya Berarti Yesus tidak pernah memverifikasi tulisan Matius Artinya Yesus tidak pernah mengecek Apakah tulisan Matius ini benar ataukah salah Artinya belum tentu benar Betul Itu bagi Anda Loh gimana sih katanya akademis Emang apa verifikasi Coba apa artinya verifikasi Coba aku tanya Apa artinya verifikasi Dengerin-dengerin Apa artinya verifikasi Kamu mau tanyakan Sabar-sabar bro Apa arti verifikasi Iya iya Sabar bro Kenapa sih Saya tuh bisa banget loh Kejawab pertanyaan kamu Sangat-sangat Sangat-sangat Bisa Jangan dicampur-campur dulu bang Satu-satu kita Kita ke Matius dulu Setelah ini selesai Setelah sepakat Gini deh Kita sepakat dulu Kita sepakat dulu Kalau sudah sepakat Baru kita ke Ruan langsung ya Sekarang sepakat dulu kita Tulisan Matius Tidak pernah diverifikasi oleh Yesus Arti verifikasi adalah Pemeriksaan kebenaran Berarti Tulisan Matius Tidak pernah dicek Kebenarnya oleh Yesus Itu sendiri Berarti Kesimpulannya adalah Belum tentu benar Sepakat Sepakat Ardiansa Ketika Yesus Loko Arsul Baya berkata begini Apa ini orang lah Gimana nih Bang Adi Susah kali diskusi Ya Jangan data lawan iman bro Gitu loh Bukan ini masalah Ini berbicara tentang pengajaran Yang kami miliki Bahwa Pengajaran lagi Ini loh Ini loh Bro Pertanyaan tadi Bada Itu apakah data itu Pernah diverifikasi oleh Yesus Jawaban Anda kan Tidak Apa maksud verifikasi Pemeriksaan Untuk mengetahui Kebenaran dan tidaknya Artinya Dan dengerin dulu Artinya adalah Data itu Diragukan kebenarannya Karena tidak diverifikasi oleh Yesus Betul Betul Berifikasi ayat Anda Bahwa ia diserupakan Loh Lari ke situ Aduh Gak main Yesus Yesus Diserupakan Kenapa Tadi ke situ Jawabannya Campur-campur Iya Kapan Yesus Benverifikasi Ayat Anda Bahwa ia diserupakan Hubungannya Yesus Dengan Al-Quran Katanya Yesus Diserupakan Ini siapa Yesus Diserupakan Yesus Benverifikasi Katanya Kenapa Diskusi Orang-orang Kayak gini Ini nih bro Aduh Ini nih Oke Kita Kita Cek Yesus Dulu Ya Ini kan Yesus Bagan transmisi Penulisan Bibel Ini Yesus Kan otoritas Tertinggi Yesus Nah Yesus Ini memberitakan Kematius Markus Lukas Yohannes Ini dengan Cara Gimana Prosesnya Di dalam Kekristian Kenapa Susah Ini Aduh Kalau begitu Kita permuda Jadi boleh Enggak Barian Saya Kita Permuda Bro Denger Bro Anda Ngotot Di Matius 26 1-2 Yesus Itu Disalip Konsisten Ya Bang Ya Oke Konsisten Bukan Konsisten Itu Sudah Jelas Disitu Iya Biar Tidak Ini Belum Selesai Bicara Ini Saya Bikin Nyaman Kok Anda Ini Mau Bikin Nyaman Kok Anda Ngocor Ngerocos Terus Santai Dulu Aku Ditanya Imanku Aku Belum Nanya Aku Bicara Dulu Anda Diam Dulu Ini Yang Belum Ditanya Bahwa Ia Akan Disalipkan Yaudah Kalau Artinya Dan Pada Ia Bang Cip Kalau Yesus Disalipkan Ya Silahkan Saja Yang Jadi Pertanyaan Adalah Pernyataan Ini Orang Gimana Si Kok Nggak Fokus 11 Kenapa Sini Dini 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 Bro Dengarkan Dulu Ya Bapak Bukus 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 Anda 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 Tidak 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 Mengikuti Iman Anda Tidak Mau Mengikuti Cara Anda Tidak Mau Iman Tidak Pakai Akademis Hanya Ngerocok Saja Gitu Sekarang Saya Ingin Bahagiakan Anda Saya Ingin Bahagiakan Anda Kalau Memang Seperti Itu Apakah Anda Setuju Kalau Yesus Itu Orang Pasik Yesus Itu Terkutuk Di Tiang Salib Setuju Atau Tidak Silahkan Saya Setuju Dengan Anda Padahal Suka Memutarbalikan Bible Beginilah Bang Di Amsal 21 Nomor 8 Berbunyi Kenapa Lari Amsal Bro Iya Katanya Dimatius Anda Setuju Doang Artinya Yesus Terkutuk Di Tiang Salib Lalu Katakan Memang Yesus Dinyatakan Terkutuk Supaya Ya Udah Tengah Yesus Terkutuk Menurut Dia Jadi Tuhan Anda Itu Sebagai Orang Terkutuk Bukan Karena Dosanya Tetapi Menangku Dosa Menusia Berang Melangkah Berikutnya Siapa Yang Mengutuk Tuhan Anda Bukan Masalah Siapa Yang Mengutuk Tetapi Berbicara Tentang Bagaimana Ia Menemus Dosa Manusia Terkutuk Bang Terserah Penafsiran Anda Loh Selain Penafsir Anda Yang Ngomong Tadi Terkutuk Eh Fokus Siapa Yang Disalip Dulu Siapa Yang Diserang Kalau Yesus Terkutuk Tersenyum Mengutuk Tuhan Anda Siapa Yang Mengutuk Tuhan Anda Ngomong Siapa Yang Mengutuk Dia Eh Katanya Mudata Primer Mana Yang Lebih Duluan Bible Atau Kitab Anda Itu Datapi Ini Masalah Penyaliman Yang Gimana Sini Kalau Mau Kesitu Hancur Nanti Kalau Mau Kesitu Hancur Loh Ya Eh Bro Sekarang Sebelum Saya Sudah Sudahi Berdiskusi Sama Orang Yang Kurang Makan Bodrek Gini Loh Bro Siapa Yang Mengutuk Yesus Tidak Ada Yang Mengutuk Yesus Yesus Terkutuk Atau Tidak Dia Terkutuk Untuk Ini Terkutuk Tapi Tidak Yang Mengutuk Artinya Yesus Mengutuk Dirinya Sendiri Coba Bang Ardiansa Bantu Saya Buka Bisa Besarkan Parian Saha Biasa Terkutuk Apa Sih Terkutuk Biasa Bukanya Bibi Diam Dulu Diam Dulu Diam Dulu Tolong Buka Bibi Arti Terkutuk Diam Dulu Diam Dulu Jadi Aku Nanti Dia Udah Aku Itu Pindah Ruangan Dulu Bang Handi Aku Pindah Ruangan Dulu Karena Ada Anakku Di Kamar Aku Ngalah Aku Keluar Biar Berisik Sama Anakku Bentar Aku Pindah Dulu Jadi Dia Sudah Akui Diam Dulu Os Bantu Dulu Kalau Saya Ngomong Bantu Dia Bantu Dia Dimi Jadi Sudah Aku Itu Tuhannya Terkutuk Sekarang Tinggal Kita Cari Siapa Yang Mengutuk Tuhan Orang Ini Gitu Loh Ya Siapa Siapa Tuhan Anda Mana Host Halo Host Kau Masih Hidup Disitu Tidak Fokus Dan Tidak Terarah Diskusinya Lain Yang Bertanya Lain Yang Menjawab Terkutuk Artinya Adalah Sesuai KBB Ya Saya Baca Aja Doa Atau Kata Kata Yang Dapat Mengakibatkan Kesusahan Distan Atau Bencana Kepada Seseorang Kesusahan Atau Bencana Yang Menimpa Seseorang Disebabkan Doa Atau Kata Kata Yang Diucapkan Orang Lain Laknat Atau Sumpah Jadi Terkutuk Itu Termasuk Laknat Termasuk Sumpah Pertanyaannya Siapa Yang Mengutuk Siapa Yang Melaknat Siapa Yang Menyumpahi Tuhan Silahkan Bahasa Indonesia Enak Sekali Diskusi Jadi Fokus Ini Sudah Terus Terang Teman Teman Sebenarnya Udah K.O Orang Kayak Gini Mengakui Bahwa Tuhannya Terkutuk Di Tiang Salib Ditanya Balik Siapa Yang Melaknat Siapa Yang Menyumpah Siapa Yang Mengutuk Tuhan Silahkan Bang Andi Dalam Iman Kristen Disaksikan Oleh Bible Yesus Itu Lahir Dan Bahan Diskusi Kemudian Yesus Hidup Mengalami Apa Yang Dirasakan Oleh Manusia Kemudian Ia Terkutuk Di Atas Kayu Salib Karena Menanggung Dosa Manusia Siapa Yang Mengutuk Tidak Ada Yang Mengutuk Disitu Ya Kalau Tidak Ada Yang Mengutuk Ngapain Dia Terkutuk Itu Karena Menyangkut Tentang Tuntutan Tuntutan Daripada Tuhan Bagaimana Hidup Manusia Anda Ditanya Siapa Yang Mengutuk Anda Menjawab Tujuan Kutukan Beda Dua Yang Berbeda Tujuan Yang Mengutuk Yesus Saya Yang Menulis Dalat Tiga 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 Siapa Nah Ini Namanya Ini Orang Dia Happy Terus Nyalain Orang Lain Yang Nyolong Ya Dia Yang Makan Dituduk Disuruh Orang Lain Bayar Gitu Gimana Kamu Diskusi Anda Ini Mengajari Iman Saya Atau Gimana Ini Saya Bertanya Siapa Yang Mengutuk Yesus Kamu Ajari Bible Saya Atau Bukan Enggak Saya Nanya Saya Justru Mau Belajar Sama Anda Siapa Yang Mengutuk Yesus Sudah Berapa Lama Kamu Belajar Bible Ini Nggak Baru Hari Ini Saya Mau Belajar Saya Mau Nanya Itu Kamu Taki Akan Sekarang Siapa Yang Mengutuk Yesus Silahkan Anda Mengutuk Juga Nggak Apa Tinggal Dinyawab Itu Bapak Fokus Berusaha Iqq Yesus Iqq Kau Ini Bertanya Apa Ini Tunggah Raki Bada Lagi Ini Nggak Jelas Temamu Ini Bro Siapa Yang Mengutuk Yesus Bro Nggak Bisa Dia Jawab Itu Pendeta Dia Dari Papua Itu Dia Sendiri Sudah Mengakui Loh Bahwa Tuhannya Terkutuk Tinggal Kita Tanya Siapa Yang Mengutuk Tuhan Susah Amat Oh Pendeta Nggak Bisa Jawab Ya Kalau Mau Jujur Yang Mengutuk Yesus Adalah Orang Orang Yang Menulis Tentang Yesus Terkutuk Pertama Yang Harus Bertanggung Jawab Adalah Paulus Karena Paulus Yang Menulis Galatia 313 Terkutuk Orang Yang Digantung Di tiang Salib Jadi Yang Pertama Orang Yang Mengutuk Itu Adalah Paulus Bekerja Sama Dengan Iblis Yang Merasuki Judas Agar Tuhan Ditangkap Untuk Disalib Jadi Komponen Komponen Yang Mengutuk Tuhan Mu Adalah Pertama Kayapas Tentara Romawi Iblis Judas Dan Paulus Ngomong Don Begitu Masa Aku Yang Ajarin Begitu Dong Pergikan Terkutuk 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 Fokus Selamat Siang Bang Ya Mudah Ya Sola Kristen Itu Fokus Bang Makanya Lari Fokus Kesana Diam Mau Cari Teman Di Neraka Kan Iblis Kan Berjanji Ya Kan Akan Mencari Teman Temannya Untuk Di Neraka Itulah Dia Cari Itu Teman Teman Di Neraka Padahal Gini Loh Ya Jelas Di Biblenya Itu Perintah Tuhan Dilarang Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Yesus Sebagaimana Sering Dia Berdoa Itu Doanya Selalu Diterima Diijaba Oleh Yang Mengutus Dia Ketiga Yesus Itu Menurut Kita Semua Ini Itu Yesus Itu Orang Baik Dimuliakan Oleh Sang Pencipta Dimuliakan Gitu Ya Diberi Tugas Menjadi Utusan Tuhan Di Muka Bumi Untuk Bani Israel Tentu Dijaga Oleh Yang Mengutus Dia Dia Bukan Orang Pasik Dia Orang Baik Artinya Apa Orang Yang Berpikir Sehat Bukan Yesus Yang Disalip Tapi Siapakah Itu Orang Yang Menyeleweng Orang Yang Banyak Dosa Orang Yang Banyak Kesalahan Siapa Ya Yudas Ciri Ciri Yudas Kenapa Ya Yudas Dipengaruhi Iblis Yudas Makan Suak Dan Segala Macem Sedangkan Yesus Enggak Seperti Yudas Tapi Dia Ngotot Tuhannya Terkutuk Ya Silahkan Saja Siapa Yang Mengutuk Diam Seribu Bahasa Dan Kabur Kira-kira Begitu Lanjut Ada Tamu Kita Sapa Dulu Bang Marjo Bang Ya Udah Ya Musimah Pak Kristen Bang Ya Udah Ya Musimah Pak Kristen Islam Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Silahkan Yang Beragam Aprikan Ada Sesejadian Siapa Tau Dia Lagi Ketiduran Assalamualaikum Bang Dewa Cuma Belum Dikasih Kesempatan Ya Tidak Apa Lawan Bang Handi Dulu Tadi Lawan Bang Ardiansa Tapi Berdasarkan Kesimpulan Dari Apa Dari Orang Orang Kristen Ternyata Yesus Itu Bukanlah Sebagai Domba Bakaran Bukanlah Sebagai Domba Penembus Dosa Tetapi Yesus Ini Dijadikan Sebagai Kambing Hitam Sama Mereka Itu Jelas Disitu Ya Bahwa Yang Melakukan Kesalahan Orang Orang Kristen Yang Melakukan Jinah Orang Kristen Yang Ngintip Orang Mandi Orang Kristen Yang Disalahkan Yesus Jadi Yesus Dijadikan Sebagai Kambing Hitam Sama Mereka Ini Kambing Hitam Kan Ya Mungkin Itu Aja Soalnya Gak Ada Oten Ini Di Kambing Hitam Terus Dikutuk Nah Iya Betul Jelas Sebenarnya Ini Kan Oleh Yang Dibawa Oleh Tantara Romawi Setelah Menjajah Tanah Kelahiran Atau Negaranya Yesus Mesya Setelah Dia Selesai Menjajah Pulang Ke Negaranya Ya Dikombinilah Supaya Ajaran Pagannya Laku Ya Dijadikannya Begini Beginian Andainya Lagi Orang Percaya Ya Itu Sikira Kira Dibuatkan Surat Pula Oleh Seseorang Yang Bernama Paulus Ini Yang Sangat Berat Memang Kalau Diskusi Mohon Maaf Ya Di Luar Sana Ini Diskusi Pake Data Kita Enggak Harus Ada Orang Seperti Itu Harus Ada Bang Andi Karena Sebaik Baiknya Nabi Pembangkang Tetap Ada Pengkhianat Tetap Ada Sebaik Baiknya Ahlak Nabi Itu Dan Seburuk Buruknya Iblis Pendukung Tetap Ada Itulah Warna Dunia Karena Allah Menciptakan Surga Dan Raka Padahal Kalau Kita Mau Berpikir Secara Logika Secara Logika Yang Namanya Apa Mungkin Tidak Terjadi Yang Namanya Manipulasi Pasti Terjadi Yang Namanya Manipulasi Beda Hanya Dengan Al-Quran Al-Quran Itu Datang Dari Allah Langsung Pirman Dari Allah Langsung Apa Mungkin Yang Namanya Tuhan Alam Semesta Itu Berbohong Ketika Mengatakan Kalau Salah Satu Kekasih Tercintanya Yaitu Yesus Kristus Itu Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Padahal Kita Jelas ya Orang Pasik Dipakai Sebagai Tebusan Bagi Orang Dan Pengkhianat Dan Kita Tahu Salah Satu Mujijat Nabi Nabi Isa A.S. Atau Yesus Kristus Itu Adalah Bisa Berubah Berubah Wajah Di Dalam Markus 9 Nomor 2 6 Hari Kemudian Yesus Membawa Petrus Yakobus Dan Yohanes Bersama Sama Mereka Ia Naik Ke Gunung Yang Tinggi Lalu Yesus Berubah Rupa Di Dalam Matius 17 Nomor 2 Sampai 5 Lalu Yesus Berubah Rupa Wajahnya Bercahaya Seperti Matahari Ini Kan Salah Satu Mujijat Mujijat Dari Yesus Ketika Yesus Sendak Disalib Ternyata Yesus Bisa Berubah Rupa Apa Mereka Tidak Membaca Ayat Ayat Seperti Itu Ya Yesus Berdoa Ingin Diselamatkan Minta Diselamatkan Sesuai Di Dalam Yohanes Yang Pernah Dewa Apa Pasti Yesus Itu Diselamatkan Tidak Mungkin Yang Namanya Yesus Itu Dicelakakan Kita Placeback Kebelakang Nabi Ibrahim Ketika Hendak Dibakar Oleh Pasukan Namrud Nabi Ibrahim Itu Diselamatkan Sama Allah Nabi Musa Ketika Dikejar Oleh Tentara Piraun Nabi Musa Diselamatkan Sama Allah Begitupun Ketika Nabi Isa Berdoa Kepada Allah Minta Diselamatkan Sudah Pasti Yang Namanya Allah Menyelamatkan Salah Satu Kekasih Tercintanya Betul Seperti Itu Jadi Apa Sulitnya Bagi Allah Ketika Allah Ingin Menyelamatkan Nabi Ibrahim Dari Pembakaran Apa Sulitnya Bagi Allah Ketika Allah Ingin Menyelamatkan Nabi Musa Dari Kejaran Tentara Piraun Dan Apa Sulitnya Bagi Allah Ketika Allah Isa Dari Penyaliban Sebelum Penyaliban Yesus Berdoa Di dalam Yohanes 12 Nomor 27 Sekarang Jiwaku Terharu Dan Apakah Yang Akan Aku Katakan Bapak Selamatkan Aku Dari Saat Ini Yesus Minta Diselamatkan Kecuali Kalau Ada Orang Kristen Yang Berani Mengatakan Bahwa Doa Yesus Itu Tidak Didengar Oleh Bapak Itu Boleh Ibrani 57 Selama Yesus Di Dunia Ia memohon Dari Dia Yang Dapat Menyelamatkannya Dari Kematian Ia Berdoa Kepada Allah Dengan Ratapan Dan Tangisan Dan Allah Mendengar Doanya Karena Ia Menta Hatinya Jadi Selama Yesus Di Dunia Ia Memohon Dari Dia Yang Dapat Menyelamatkannya Dari Kematian Jelas Disini Bahwa Yesus Diselamatkan Ya Silahkan Lanjut Jadi Intinya Disini Yang Yang Diimani Orang Yang Kabur Tadi Ini Mereka Berkongsi Dengan Iblis Yang Berusaha Memang Untuk Menggelapkan Pandangan Manusia Bahwa Ada Semacam Tumbal Di Tiang Salib Dan Orang Tersebut Adalah Dituhankan Kemudian Terkutuk Nah Ini Kerjasamalah Mereka Dan Dituliskan Sebuah Tulisan Negara Tia Tiga 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 Silahkan Beriman Kesitu No Problem Yang penting Diskusi Itu Jujur Saja Jangan Berlete Lete Itu Itu Singkat Kami Juga Tidak Akan Pernah Menghakimi Iman Anda Kalau Anda Mengimani Ada Orang Terkutuk Menebus Dosa Anda Yang Monggo Tapi Mohon Jujur Biar Selesai Diskusi Ini Baik Baik Kira Kira Begitu Teman Teman Mudah Mudah Bisa Membedakan Yang Mana Ajaran Iblis Yang Mana Ajaran Dari Sang Pencipta Kurang Lebih Seperti Itu Oke Selamat 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 Apalagi 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 Nama Sia Asap Kebiasaannya Apa Nggak Tahu Maling Ayam Kebiasaannya Asap Itu Apa Penghidupan Oh Begitu Jadi Siap Setelah Kemarin Masa Bang Apalagi Selamat Siang Naik Jadi Berharap Ya Belawang Yang Diskusi Santai Sabar Teman Teman Inilah Kristen Gini Diskusi Kok Kabur Kaburan Diajak Diskusi Baik Baik Nggak Mau Topiknya Apa Dia Lari Kemana Mana Sulit Memang Gitu Kita Pindah Dulu Ke Banjuma Ada Yang Mau Disampaikan Nih Ntar Ya Bagaimana Solusinya Tetaplah Menjadi Subscriber Channel Channel Yang Ada Yang Tidak Berafiliasi Dengan Apologet Tetap Aja Tapi Di Samping Itu Subscribe Juga Channel Channel Yang Berafiliasi Dengan Apologet Islam Indonesia Teman Teman Yang Menjadi Apologet Islam Nggak Salah Kan Nggak Rugi Kan Lagian Juga Yang Nggak Mengeluarkan Biaya Cuman Diklik Aja Pun Nanti Pada Saat Live Tinggal Pilih Mau Nonton Dimana Kan Gitu Ya Kalau Mau Adil Nonton Di channel Kita Juga Satu Jam Abis itu Pindah Lagi Di channel Lain Satu Jam Dan Satu Sekarang Gitu Lebih Adil Kan Lebih Adil Itu Tidak Ada Yang Ada Yang Dirugikan Nah Terus Yang Kedua Kenapa Harus Tidak Live Kenapa Nggak Dilegikan Kenapa Harus Pakai Sistem Kek Gitu Kemarin Itu Bang Kan Pernah Saya Live Kan Gitu Terus Konten Berulang Karena Nggak Ngerti Kalau Youtube Ini Kan Kita Nggak Bisa Detek Si Konten Berulang Nah Kalau Saya Rekam Itu Saya Kan Selalu Debat Saya Yang Saya Rekam Saya Kan Bahkan Debat Abang Jarang Saya Ambil Kecuali Pas Saya Ada Gitu Kan Kenapa Karena Saya Tahu Penonton Abang Akan Nonton Di Tempat Abang Nah Kalau Saya Pribadi Saya Selalu Ambil Debat Saya Atau Saya Kan Reaction Sesuatu Yang Memang Saya Harus Jawab Gitu Nah Saya Rekam Kenapa Kalau Direkam Itu Ketahuan Bang Dia layak Publish Atau Tidak Boleh Dimonetis Atau Tidak Enak Jadi Ketika Dipublish Maka Gak Jadi Masalah Tapi Kalau Dileifkan Gitu Bang Nanti Dia Ternyata Ada Problem Kita Gak Tiba Tiba Udah Dismonetis Aja Nah Itu Yang Saya Hindari Gitu Tapi Yang Sebenarnya Gini Saya Pribadi Termasuk Tidak Mempermasalahkan Gitu Bahkan Wallahi Kita Justru Senang Kalau Si Ark Islam Ini Yang Kita Lakukan Ini Tersebar Kemana Mana Tapi Yang Kita Tidak Terimanya Itu Begini Kita Yang Debat Ketika Kita Post Ulang Kita Kena Copyright Kita Kena Masalah Masalahnya Apa Ini Kita Gak Tau Bukan Masalah Musik Itu Itu Intinya Bentar Dulu Bang Jadi Itu Bang Masalahnya Yang Selama Ini Aku Coba Jadi Aku Gak Pernah Untuk Live Ada Dua Kali Kemarin Aku Live Langsung Bang Dari Punya Aku Sendiri Gitu Kan Tapi Aku Khawatir Karena Aku Kan Bukan Orang Yang Pro Dalam Youtube Ini Kan Jadi Aku Udahlah Keputusannya Aku Rekam Dulu Dua Jam Kemudian Baru Aku Live Kan Atau Besok Baru Aku Live Kan Kayak Gitu Bang Zuma Ya Mungkin Ada Dari Bang Handi Yang Disampaikan Teman Teman Yang Minta Naik Kita Habis Selesaikan Dulu Masalah Ini Ini Loh Ini Mau Live Mau Rekam No Problem Kalau Kita Ini Bersinergi Bersama Satu Kedua Ya Minimal Kita Sama-sama Susah Sama-sama Senang Itu Kan Aranya Banyuma Yang Paling Penting Adalah Jangan Sampai Channel Channel Anda Atau Channel Seseorang Bertanya Apa Kabar Assalamualaikum Bang Juma Dijauk Waalaikumsalam Mestinya Jujur Oh Ini Maaf Ini Bukan Channel Bang Juma Tapi Enggak Gitu Loh Mestinya Jujur Disana Karena Mayoritas Hasil Penyelidikan Kami Ada Kalau Netizen Bernanya Begitu Boleh Enggak Saya Bantu Bang Juma Boleh Gitu Dikasih Rekan Pribadi Sama Dia Dan Seterusnya Nah Untuk Itu Mohon Kejujuran Saja Enggak Dilarang Kok Dakwa Bareng Bareng Yang Penting Keterbukaan Itu Kira-kira Si Intinya Setuju Ya Bang Juma Betul Begitulah Adanya Teman Teman Jadi Tujuan Kita Untuk Menyampaikan Ini Sebenarnya Meminta Kesediaan Saudara-saudara Untuk Membangun Channel-channel Teman-teman Yang Ikut Berdebat Kenapa? Karena Teman-teman Yang ikut Berdebat Ini Tentunya Nanti Akan Selamanya Mereka Itu Melivekan Channel Materi-materi Debat Seperti Ini Berbeda Dengan Channel Di Luar Sana Yang Tidak Ikut Berdebat Kalau Mereka Ada Masalah Mungkin Ada Masalah Dengan Para Debaters Atau Ada Masalah Apapun Itu Mereka Dengan Songongnya Akan Berkata Kami Kami Kan Bisa Berpindah Ke Konten-konten Lain Apakah Itu Olahraga Atau Senam Atau Meliput Pak Bombom Keseharian Pak Bombom Bisa Jadi Kayak Gitu Akhirnya Akhirnya Saya Sebagai Netizen Sebagai Subscriber Harusnya Melakukan Sikap Yang Bijaksana Mengembangkan Kemudian Channel Orang-orang Yang Memang Terlibat Di Dalam Dunia Debat Itu kan Sama Halnya Kita Mendukung Kita Mendukung Apa Yang Kemudian Menjadi Tujuan Daripada Perdebatan Ini Terjadi Harus Disebarkan Harus Disebarkan Harus Disampaikan Tapi Di sisi Lain Meskipun Siapapun Bisa Menyampaikan Alangkah Bijak Dan Arif Kalau Hal Itu Tersampaikan Dari Channel Langsung Dari Yang Berdebat Gitu Maksudnya Ya Kan Nah Teman-teman Kalau Misalnya Hal Ini Keliru Menurut Saudara Ini Keliru Kayaknya Bang Silahkan Coba Apa Alasan Assalamualaikum Boleh Nambahin Dikit Guru Nggak Boleh Saya Mau Menjawab Yang Uniripa Tadi Yang Konten Berurang Itu Sedikit Ya Uniripa Konten Berurang Itu Akan Kena Kalau Kita Nge-record Nya Di HP Langsung Di Up Ke Youtube Karena Disitu Ada Tampilan Tampilan Tiktok Dan Sebagainya Kecuali Kalau Kita Nge-record Melalui OBS Ada Tampilan Kita Ada Watermark Logo Uni Terus Ada Muka Uni Dan Suara Uni Itu Akan Aman Walaupun Di Di Up Itu Besok Atau Minggu Depan Itu Akan Aman Justru Yang Bakal Kena Yang Ngelepin Debatnya Uni Ripa Itu Pertama Uni Jadi Kalau Misalkan Dari HP Langsung Ke Youtube Itu Otomatis Akan Kena Bang Kian Santang TNI Youtube Gak Usah Enggak Ini Ngejawab Yang Uniripa Dulu Kalau Yang Itu Gimana Mau Dijawab Atau Gimana Bang Itu Teknik Itu Gampang Ini Masalah Bukan Ini Tadi Awalnya Itu Kan Aku Masuk Kesini Itu Karena Bang Zuma Tadi Apa Curhatan Kita Beliau Dia Bilang Bahwasanya Kasian Dengan Adik Adik Saya Aku Naik Kesini Jadi Aku Menyambung Ngomongan Bang Zuma Gitu Bener Bang Gitu Loh Lalu Bang Jangan Loh 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 Bang Bang Zuma Nanya Kenapa Dek Rekam Ya Karena Saya Khawatir Bang Itulah Saatnya Gak ada Kaitannya Sama Itu Dan Ini Jadi Saya Ngomongnya Continue Bang Zuma Ngomong Saya Tanggapi Saya Ngomong Tanggapi Bang Zuma Saya Tanggapi Balik Gitu Clear Clear Ya Unik Nah Kalau Menanggapi Yang Itu Iya Ada Salah Satu Content Creator Ya Content Creator Kita Ini Dibuka Disini Gak Apa-apa Ya Bang Andi Bukan Salah Satu Banyak Ya Banyak Ya Konten Creator Yang Tidak Pernah Ikut Andil Dalam Dunia Perdebatan Dan Tidak Ada Kontribusinya Juga Dia Itu Banyak Channel Itu Bukan 12 Gitu Kan Terus Yang Jadi Masalah Kalau Misalkan Ada Yang Salah Mas Assalamualaikum Bang Juma Dijawab Walaikum Salam Jadi Seakan Akan Channel Itu Miliknya Channel Bang Juma Nah Kalau Masalah Penghasilannya Ini Masalah Penghasilannya Naud Iblah Ibn Dalik Penghasilannya Itu Saya Dengar Kabar Dipakai Gak Bener Dipakai Gak Bener Unik Si Penghasilan Dari Adsense Youtube Itu Apakah Itu Bener Atau Enggak Menurut Unik Karena Dia Menyiarkan Dawa Unik Contoh Dipakai Menjudi Dipakai Apa Kalau Ini Gini Kang Kita Apa Yang Namanya Kalau Itu Kan Rananya Personal Kalau Aku Bukan Disitu Aku Lebih Cenderung Begini Ini Pada Kita Semua Boleh Dikatakan Konten Kreator Juga Boleh Dikatakan Begitu Boleh Dikatakan Semuanya Kita Termasuk Dalam Rana Konten Kreator Dan Kita Sudah Bertahun Tahun Di Rana Ini Dan Kita Tahu Mana Yang Menguntungkan Kita Tapi Keuntungan Kita Itu Merugikan Orang Lain Mana Yang Menguntungkan Kita Tidak Merugikan Orang Lain Nah Saya Disitu Yang Saya Headline Tolong Kita Sama Sama Hamba Allah Ini Sama Sama Men Support Jangan Cuma Depan Kita Bilang Saya Support Kok Kita Saling Support Kok Loh Aktualisasinya Bagaimana Kalau Kita Saling Support Dalam Makna Gini Ada Keuntungan Untuk Kita Tapi Keuntungan Buat Kita Menginjak Orang Buat Kita Ternyata Keuntungan Kita Ini Tidak Merugikan Orang Lain Dan Juga Bahkan Bisa Juga Menguntungan Orang Lain Ini Kalau Saya Lebih Mendukung Gini Karena Apa Yang Diambil Itu Dari Konten Debat Ngin Ngedebat Naitu Bang Jumah Jadi Seakan Akan Kita Itu Yang Debat Itu Mendukung Kejahatan Mendukung Mendukung Itu Personal Bukan Enggak Ada Yang Mendukung Kejahatan Aku Tidak Paham Poin Aku Tidak Jangan Kita Yang Berdebat Disini Aku Kembali Ke Poin Aku Tidak Mempermasalahkan Urusan Personal Orang Lain Karena Itu Bukan Urusanku Dah Itu Dulu Urusan Pribadi Orang Lain Aku Tidak Ngurus Aku Hanya Mempermasalahkan Masalah Tata Etika Dalam Undang Undang ITE Itu Apa Undang Undang ITE Itu Dalam Rana Peryutupan Ada Namanya Hak Cipta Yang Kedua Dalam Rana Peryutupan Itu Ada Namanya Rana Etis Contoh Kita Mau Bikin Click Byte Kalau Kita Pakai Nama Seseorang Kita Izin Dulu Sama Orang Itu Itu Rana Etika Nah Rana Etika Ini Hak Rana Etika Rana Undang Itu Hal Yang Boleh Dipicarakan Umum Kalau Personal Aku Enggurus Mau Mereka Jungkir Balik Jualan Sate Babi Itu Bukan Nusan Aku Untuk Etika Youtube Kita Hal Mengenai Apa Yang Kita Solusi Solusinya Apa Yang Kita Lakukan Selama Ini Terbantuk Api Itu Tadi Bang Zuma Bilang Bang Andi Tata Bang Zuma Begini Nanti API Akan Membentengi Orang Orang Youtube Youtube Yang Kita Tidak Kenal Yang Tidak Ada Kontribusi Dalam Dunia Debat Ini Dan Bahkan Kita Tidak 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 Membahas Tentang Debat Kita Kita Nggak Pernah Ketemu Orang Tidak 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 Ketika Unir Riva Sehat Apa Bang Zuma Sehat Kita Tidak 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 Mengambil Keuntungan Dan Bahkan Melugikan Orang Lain Maka APII Ya Katanya Aku Kan Ngasih Tahu Tadi Yang Kita Bicara Sama Bang Zuma Kata Bang Zuma Izin Dari Situ Gitu Itu Sari Teman Teman Nanti Aku Izin Dari Situ Gitu Itu Poin Nya Intinya Menarasi Arya Nah Itulah Terserah Sejak Terbentuknya Api Halal Gini Kita Sering Bicarakan Di belakang Layar Mulai Dari Makassar Sampai Jakarta Itu Bahkan Sudah Baru Candang Ngomong Di Depan Gimana Dong Saya Ini Kok Gak Boleh Ngomong Si Boleh Tapi Seolah Ini Kan Bang Ngomong Barusan Di Depan Barusan Itu Masalah Itu Oke Saya Ulang Lagi Dong Jadi Kita Sudah Memasukkan Dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Api Baru Beberapa Hari Ditambahkan Karena Kemarin Memang Ada Kekurangan Mengenai Hak Siar Itu Hak Siar Kemudian Kita Bagaimana Mengolahnya Dengan Baik Agar Semuanya Bisa Terakomodir Tentu Mengeluarkan Kebijakan Yang Bisa Menaungi Semua Umat Kedua Adalah Laskar Laskar Alhamdulillah Udah Clear Nanti Akan Kita Putuskan Termasuk Uniform Dan Semuanya Itu Dan Tim-tim Yang Bekerja Di Belakang Layar Sangat Capek Sangat Mengeluarkan Energi Kira Digaji Demi Untuk Kemasalahan Umat Termasuk Datangan Banyuma Ke Jakarta Kemarin Itu Itu Yang Kita Bicarakan Bukan Hanya Bercanda Bercanda Saja Yang Paling Fokus Belakangan Ini Adalah Itu Tadi Bahwa Tidak Dilarang Untuk Datwa Bareng Bareng Itu Bagus Gitu Tapi Persoalannya Adalah Mohon Dalam Kejujuran Saja Kami Gak Pernah Memaksa Kau Anda Bisa Membantu Api Dalam Asan Anda Gak Perlu Gitu Gak Ada Pemaksaan Juga Di sana Yang Penting Adalah Kejujuran Kenapa Kami Di Belakang Layar Apabila Ada Sesuatu Yang Ingin Kita Laibkan Misalnya Itu Bekerja Ekstra Mengatur Jadwal Jadi Moderator Jam Berapa Narang Sumbernya Siapa Kemudian Sudah Siar Ini Kan Terbuka Untuk Umum Gak Bisa Dilarang Gak Ada Undang Melarang Orang Mengambil Itu Ya Itu Tadi Berbicara Etika Ada Orang Duduk Duduk Saja Kemudian Yang Menonton Justru Mereka Lebih Banyak Kenapa Karena Tidak Kejujurannya Disangka Netizen Kita Juga Ini Perlu Diedukasi Disangka Pembicara Itulah Yang Punya Channel Gambar Gambar Bang Jumma Tam 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 Nam Bang Jumma Bahkan Tam Nyal Saya Juga Tam Yaud Ripa Juga Dan Semuanya Begitu Dia Ini Orangnya Siapa Kan Begitu Ditanya Assalamualaikum Bang Jumma Wa Alaikum Salam Ada Yang Bisa Saya Bantu Monggo Silahkan Kan Gitu Dan Seterusnya Empuk Sekali Menjual Nama Bang Jumma Dan Lain Lain Dan Seterusnya Nah Inilah Yang Kita Mau Olah Bagaimana Caranya Supaya Kita Ini Tidak Menyalanggunakan Atau Menghormati Kinerja Orang Lain Intinya Menghormati Kinerja Orang Lain Contoh Nanti Jam 10 Malam Ada Yang Musyahadat Di Apologet Islam Indonesia Jabodotabek Itu kita Jadwal Di belakang Layar Kita Telepon Orang Mana KTP Kita Tanya Tanya Latar Belakangnya Apa Tanda Tangannya Seperti Apa Dan Seterusnya Kita Laipkan Hak Siar Terus Masuk Nah Itu Itu Problemnya Di sana Tapi kami Tidak Pelit Silahkan Yang penting Adalah Sekali Lagi Saya ulang Jujur Kalau Ada Yang bertanya Assalamualaikum Bang Handi Waalaikumsalam Oh ini bukan Channelnya Bang Handi Ini bukan Channelnya Bang Jumah Saya Hanya Melayatkan Saja Channelnya Bang Jumah Itu Julu Kibli Mabas Official Channelnya Bang Handi Itu Handi Selebes Channel Itu Saya Hanya Partner Kerja Saja Kan Jujur Kalau Begitu Tapi Ini Enggak Diklaim Nah Ini Problemnya Disini Ketidak Jujuran Kira Kira Begitu Penjelasannya Mudah Mudahan Dimengerti Mengerti Ya begitulah Kira-kira Kalian Jangan Selap Paham Kami Biasa Kami Pendebat Kalau Ngomong Sangga-sangga Belum Tentu Aku Bah Kuantam Sama Bang Handi Culebes Depan-depan Juga Bukan Berantem Ya Umar Islam Juga Jangan Gampang Ngejas Apalagi Kami Pendebat Pasti Kami Debat-debat Dulu Sebelum Masuk Karena Tos Ya itu sih Yang dibahas Tadi Sama-sama Kita saling Mengerti Bukan Berarti Kita Berusaha Untuk Oh Gak Boleh Kelen Sia Sia Enggak Tapi Sama-sama Mengerti Begitulah Oke Paham Jadi Nantikan Tayangan-tayangan Dari Api Kita Berusaha Yang berbobot Yang berbobot Terutama Edukasi Kami Dari Tim Selalu Mengingatkan Kepada Teman-teman Yang memakai Logo Api Berafiliasi Dengan Api Membuka Komal Mohon Jaga Etika Jaga Sopan Santun Artinya Apa Diskusilah Yang baik Jangan Ada Keluar Kata-kata Hinaan Dan Hujatan Kepada Siapapun Jaga Itu Amanah Nah Apabila Sudah Tidak Kondusif Ya Mohon Ya Dikik Aja Udah Kedua Yang Buka Komal Sekiranya Jangan Ditinggal Jangan Ditinggal Kemudian Berantakan Disanalah Terjadi Hujat-hujatan Kenapa Apologet Islam Indonesia Komal Utamanya Itu Jarang Dilaipkan Ya Untuk Menghindari Itu Hanya Sekiranya Hal-hal Yang Penting Saja Kemarin Pernah Dikelola Oleh Seseorang Yang Kami Percaya Kan Begitu Kami Berusaha Untuk Menegur Bahwa Ini Tampilan Apologet Islam Indonesia Mohon Sekiranya Jangan Dipakai Karaoke Jangan Dipakai Pargoi Jangan Dipakai Macem-macem Begitu Ini Tampilannya Begitu Ditegur Ditegur Masih Gak Bisa Diedukasi Akhirnya Kita Ganti Ganti Admin Sekarang Apologet Islam Indonesia Admin Diambil Ali Dipercayakan Kepada Bang Jibril Dan Sampai Yang Satu Perempuan Lupa Si Non Acebi Kira Kira Begitu Jadi Untuk Itu Kita Ini Memang Debat Tapi Jangan Saling Menghujat Itu Itu Aja Intinya Agak Sulit Memang Bekerja Itu Di Media Sosial Di Belakang Kita Itu Capek Tempat Saya Ke Kantor Api Itu Jauh Jauh Onkos Berapa Coba Bulan Pergi Tiap Hari Enggak Digaji Loh Ya Dan Seterusnya Mungkin Nanti Ini Bahandi Planning Kedepannya Juga Akan Ada Debat Oplan Nah Itu Mungkin Bulan Depan Atau Dua Bulan Selanjutnya Nanti Akan Kita Akan Mengadakan Debat Oplan Ini Di Lapangan Sudah Mulai Sudah Mulai Bergerak Dan Insyaallah Secepatnya Akan Mendapatkan Pendeta Yang Ingin Debat Oplan Tapi Pendetanya Enggak Pernah Tampil Debat Oplan Di Yayasan Manapun Ini Loh Rencana Nanti Sesudah Lebaran Kan Banyuma Ke Jakarta Kami Tim Itu Sudah Akan Menghubungi Beberapa Pendeta Untuk Kopi Barang Bersama Banyuma Seperti Yang Terjadi Kemarin Ketemu Tiga Pendeta Itu Sangat Mencerminkan Toleransi Yang Tinggi Bahkan Banyuma Tidak Saga-saga Berperlukan Dengan HTD Pendeta Ahok Dan Yang Satu Lagi Itu Lupa Namanya Nah Nanti Kedepannya Akan Makan Palu Butung Eh Kok Kepalu Butung S S S S S Palu Butung Wah Mantap Segar Enak Kalilah Ini Kalo Bulan Puasa Makan Nes Itu Enak Nek Tengah Hari Ya Allah Bang Bang Duma Berdosa Besar Tau Orang Lagi Ngidam Jadi Sebelum Kesini Terakhir Bahwa Nanti Habis Lebaran Insya Allah Akan Kita Jadwalkan Waktu Akan Ke Jakarta Kita Akan Ketemukan Pendeta Langsung Debat Terbuka Tapi Santai Santai Sambil Ngopi Gitu Mohon Doanya Semoga Ini Bisa Terlaksana Baik Itu Intinya Kita Usahakan Ini Aja Bang Handi Dua Lawan Dua Atau Tiga Lawan Tiga Atau Disutun Satu Orang Satu Orang Enggak Bang Jumat Sendiri Bang Jumat Sendiri Kita Hanya Moderator Terbatas Orang Di Room Kemudian Tidak Ada Berisik Dan Santai Begitu Jadi Beberapa Orang Pendeta Disitu Tiga Empat Orang Gak Apa Ngobrol Santai Kok Bukan Untuk Debat Kalah Mengalahkan Tapi Mencerminkan Adanya Diskusi Mencerminkan Adanya Toleransi Bahwa Ketemunya Banjumat Tidak Ada Masalah Itu Intinya Tunggu Ini Kok SK Yang Gak Enak Banget Masa Sama Sambal Wah Udah Ada Ini Kok Bakar Ini Masa Penutup Aduh Ya Allah Gurunda Keturunan Sirasmi Sumpah Ini Keturunan Sirasmi Gurunda Ya Allah Pengen Banget Ya Allah Iya Enak Kali Itu Ada Ada Di Jakarta Jual Aku Sering Kalau Buka Puasa Aku Kelapa Gading Ada Maulah Aku Gojek Ajalah Go Food Kelapa Gading Ada Di Senin Ada Di Kesablanka Ada Bang Ternyata Tidak Sebaik Yang Kita Lihat Guys Dia Sengaja Bikin Kita Pengen Asik Bang Ini Kalau Serius Ini Kalau Buka Buka Puasa Karena Apa Siropnya Itu Siropnya Ini Siropnya Ini Tidak Dijual Dimana Mana Siropnya Bersumber Dari Makassar Sendiri Siropnya Warna Merah Itu Lupa Saya Merah Itu Ilurnya Dilap Dulu Bang Andi Kondolan Luda Si Enggak Biasalah Pisang Atau Apa Si Pisang Oh Pisang Luqman 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 Di Kulkas Itu Ada Barongko Ambil Coba Ada Minta Barongko Satu Apa Barongko Ada Minta Barongko Dong Satu Pesan Baru Dibuka Disini Bangkian Santam Tapi Bagus Nyambung Tadi Nyambung Gak Bukannya Aku Gimana Bukan Apa Apa Takut Aku Kena Apa Ya Maksudnya Kan Kalau Youtube Kan Takutnya Kita Dismon Dismon Selama Ini Selama Uni Nga Langsung Dari HP Itu Bakal Aman Tapi Kalau Nga Uppnya Dari HP Hasil Record Dari HP Selesai Oke Aku Jadi Gini Loh Konten Berulang Itu Artinya Adalah Orang Sudah Menyiarkan Semua Baru Anda Upload Ulang Tidak Dimodifikasi Nah Harusnya Dimodifikasi Dimodifikasi Dulu Ini Punya Saya Bertahun Tahun Aman Karena Dimodif Lagi Para Ulang Udah Upload Saya Dua Hari Tiga Hari Kemudian Aman Aku Rendang Aku Basi Ketanya Ya Tapi Enak Uni Enak Udah Nanti Digoreng Lagi Kedua Siapa Yang Menggoreng Bodo Amat Aku Takut Aku Biar Nanya Kedua Adalah Lebih Baik Kalau Misalnya Ada Live Yang Mending Kalau Misalnya Ada Aneh Aneh Di Miut Terus Ngomong Dulu Ngomong Juga Sendiri Gitu Ditanggapi Reaksi Reaksi Gitu Gitu Gue Selama Selama Ini Aman Kalau Aku Ini Aku Mau Fokus Mau Jadi Apa Namanya Kayak Podcast Podcast Yang Apa Ya Lebih Ke Universal Aku Meranjak Ke Ini Mau Bahas Tentang Cukup Loh teman Teman Nanti Kalau Ada Live Diskusi Lintas Lama Saya Akan Kembali Lagi Ini Dua Dua Topik Tapi Gak Apa Saya Gabung Jadi Satu Video Terima Kasih Buat Semuanya Terus Berdakwa Tapi Mari Bekerja Sama Jangan Menikmati Keringat Saudara Sendiri Dan Tidak Menghormati Dan Tidak Menghargai Keringat Saudara Anda Sendiri Kami Yang Capek Anda Yang Enjoy Mohon Kerjasamanya Yang Baik Terima Kasih Saya Andis Lebes Mengucapkan Wabilai Topik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa